Halo, Sahabat Tatiah, welcome back to channel Tatiah Bajajaja. Jumpa lagi sama saya, Bajuku. Kali ini saya akan, yang mungkin bermanfaat. Saya mau ngasih untuk, saya tahu sih, bagaimana cari yang sudah suap bisa hidup kembali tanpa menjadi yang baru. Saya akan, yang baru, di rumah, bisa, Aki yang sudah suap bisa hidup kembali. Mau tahu bagaimana caranya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tatiah Bajajaja. Semoga di dua video, dan jangan lupa di sohabat tersebut. Oke, cek idam. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Satria Bajajaran. Channel yang memberi informasi, solusi, trik, dan pengetahuan berguna. Buat sahabat Satria tentunya, juga bisa mengajak sahabat Satria berjalan-jalan ke tempat wisata yang rekomendasi dan Instagrammable. Terima kasih telah menonton. Kesempatan kali ini, saya akan memberi solusi dan trik bagaimana cara menormalkan kembali Aki yang soat, tidak bisa di-state. Tanpa cas atau ganti Aki, kebetulan motorku sendiri yang menjadi pasiennya. Setelah dites, lakson masih berbunyi, walaupun tidak nyaring. Lampu sen juga menyala, tapi lampu sen sebelah kanan tidak berkedip, itu menandakan Aki soat, walaupun belum rusak atau mati. Ketika di seter mesin tidak bisa hidup, dan lampu di sepidameter kedip-kedip, tandanya Aki lemah, tak bisa mengangkat dan menghidupkan mesin. Kita coba buka Aki-nya, ya sahabat Satria. Perhatikan, jangan di-skip, supaya sahabat tahu, dan bisa mempraktekan sendiri di rumah. Untuk membuka baut yang menempel di Aki, usahakan yang bertanda merah, atau plus dulu yang didahulukan, baru kemudian yang bertanda Min. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian buka penutup Aki-nya sebelah atas, bisa menggunakan pisau untuk mencopotnya, biasanya tutupnya menggunakan lamp. terima kasih telah menonton! 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 Setelah terbuka, bisa dilihat di sana ada enam lubang, kebetulan di Aki ini, tutupnya menyatu langsung, tapi di merek lainnya, biasanya tutup lubang aki, dan tutup luarnya terpisah. Inilah rahasianya sahabat Satria. Dua botol sirup khusus aki, atau lebih dikenal dengan nama air aki ini, yang jati solusinya. Buka segel yang ada pada penutupnya, kemudian tuangkan air aki yang berwarna merah, kedal gelas atau wadah lain, kemudian tuangkan juga aki yang berwarna putihnya, ke tempat yang sama atau dicampur, satu bending satu, menurut kebutuhan dan perkiraan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Setelah tercampur, kemudian sediakan alat penyedot atau suntikan untuk menyedot dan menuangkan kaki tersebut. Setelah tercampur, kemudian sedot kira-kira 10 mili untuk aki yang kecil, biasanya digunakan pada motorbit dan Yamaha Vino. Sedang untuk kaki Erox N-Max, biasanya lebih besar dan diperlukan sekitar 15 mili. Masukkan air aki tersebut ke lubang aki yang sudah terbuka, masing-masing 10 mili ke setiap lubang yang 6 itu. Jangan lupa sahabat satria, semua lubang yang ada harus benar-benar terisi, jangan sampai terlewat masing-masing 10 mili agar berhasil dengan sempurna. Terima kasih telah menonton! 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 pada kabel bautnya. Tutup kembali bagian tempat akinya dengan rapat dan aki siap dipakai lagi dengan normal. Terima kasih. Setelah terpasang, kita nyalakan motornya. Dengan menggojeknya atau menyelahnya, jangan disater dulu. Biarkan motor menyala sekitar 10 menit sebelum mencoba staternya. Ini dilakukan sebagai pengganti cas atau berfungsi sebagai cas otomatis dari sepeda motornya sendiri, sahabat satria. Oke, sahabat satria. Sekarang kita coba ya. Apakah bisa normal lagi akinya? Apa bisa disater lagi? Dan lampu sen kanan berkedip normal? Apa bisa menyalakan mesinnya dengan stater? Yuk kita coba. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alhamdulillah, Akhirnya motor bisa di-starter lagi dan mesin mau menyala lagi dengan normal tanpa menduruk-dukan lagi. Sekarang kita coba ya, sahabat Satria. Aku akan mengendarainya langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.